Intro Hai guys Sekarang menjadi kelompok 10 akan menyampaikan Pateri perjuangan Vokserat Dan merahirnya masa pemerintahan kolonial di Indonesia Dimana dari kisah perjuangan Vokserat Vokserat atau Dewan Rakyat Didirikan pada akhir tahun 1916 Oleh Gubernur Jenderal Von Liebukstirung Beliau sengaja menciptakan Vokserat Agar semua permasalahan dan kekisruhan Yang terjadi pada tanah jajahan Hindia Belanda Dapat teratasi Hal ini dilatar belakangi oleh maraknya Aksi masa dan protes petani terhadap Regulasi kultur stresel atau tanam paksa Yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda Latar belakang layarnya Vokserat Tahun-tahun permulaan abad ke-20 Merupakan masa keemasan bagi negeri Hindia Belanda Perkembangan ekonomi yang pesat Akibat kultur stresel Dan pembangunan-pembangunan yang dilakukan Oleh pemerintah Hindia Belanda Mampu memodernisasikan Nusantara Sehingga rakyat saat itu mulai melangkah maju Untuk membangun sebuah peradaban modern Ala Eropa Kemajuan peradaban ini Menyebabkan adanya Politik etis bangsa Eropa Pasca eksploitasi besar-besaran Dengan menerapkan kultur stresel di Nusantara Politik etis merupakan gagasan Dari C.T.H. van de Venter Pada tahun 1899 Salah satu tokoh yang cukup terkenal Akan perjuangan pegegasan politik etis ini Adalah The West Decker Selain politik etis Perang dunia juga menjadi fokus utama Adalah pembahasan mengenai penyebab dibentuknya Voxrat Voxrat tidak dapat dilepaskan dari gagasan pembentuk Indi Wiribor Yaitu ide untuk membentuk milisi para waktu yang terdiri atas orang-orang Indonesia Ratu Helmina menolak gagasan mengenai Indi Wiribor tersebut Tetapi gagasan mengenai pembentukan Voxrat disetujui Proses ini dimulai pada tahun 1903 Yang memunculkan undang-undang desentralisasi Voxrat disetujui pada pembentukannya pada 16 Desember 1916 Tetapi Baru terasana pada 18 Mei 1918 Oleh Gubernur Jenderal Graf von Lieberg-Stirum Voxrat digunakan sebagai wadah perjuangan mereka Agar Indonesia dapat memerdekakan diri Ketidakjelasan fungsi Voxrat Sebagai penyambung lidah rakyat inilah yang memicu kemarahan-kemarahan publik Dan tidak terkontrolnya situasi politik di dalam negeri India Belanda Hal ini diperparah dengan krisis ekonomi global Yang melanda dunia pada tahun 1927 Perlawanan-perlawanan terhadap pemerintah India Belanda juga mulai bermunculan Dimulai dari pemberontakan PKI pada 1927 Hingga peristiwa kapal Zeben Provincien pada 1933 Pada bulan Juli 1936 Sutarjo Karto Hadikusumo mengeluarkan sebuah petisi kepada Voxrat Untuk diselenggarakannya suatu konferensi untuk mengatur otonomi Indonesia Dalam sebuah uni Indonesia Belanda selama kurun waktu 10 tahun Pada akhirnya, ketika petisi ini ditawarkan kepada kerajaan Belanda Jawaban yang diberikan oleh pihak kerajaan adalah penolakan Musi perjuangan identitas untuk menyebut Indonesia Daripada Inlander Yang menipuayakan oleh Tamrin, Sutarjo, dan Wiboho Juga menemui jalan buntu Voxrat benar-benar tidak menjadi parlemen yang sesungguhnya Akibat kegagalan memperjuangkan aspirasi rakyat Pergerakan nasional pun tidak mempercayai lagi Perjuangan melalui parlemen untuk Indonesia yang lebih baik Dan arah pergerakan ini kembali ke jalur semula Yaitu radikal Nah, selanjutnya nih Ada materi berakhirnya pemerintahan kolonial Menjelang masa pemerintahan kolonial berakhir Berbagai bentuk pergerakan nasional dapat dikontrol oleh pemerintah kolonial Dengan masuknya Bumbu Putra sebagai anggota Voxrat Tidak berarti kaum Bumbu Putra diberi hak penuh untuk menyuarakan pendapatnya Wah, kasian sekali ya Walaupun Voxrat tidak memberikan kesempatan kepada Bumbu Putra untuk berunding Ya, setidaknya Voxrat sudah memberikan peluang para wakil India Membukakan wawasan mereka tentang perlunya persatuan Untuk melakukan gerakan nasional dalam melawan kolonialisme Pada tahun 1930-an Pikiran-pikiran asosiasi melahirkan kembali seperti yang disebut gerakan stu Yang dilakukan oleh pegawai-pegawai kolonial yang progresif dan berusia muda Hal tersebut ternyata tidak juga memperbaiki kemerosotan rencana-rencana pemerintah kolonial Sampai akhirnya Jepang datang Pada tahun 19,10-an Tidak, itu gila Tidak, ini anaknya gila Baru ngecat Elis, langsung behind the scene Kayak script-script artis itu loh Apa nih, apa-apa? Sama manajernya Sama manajernya Oh, di naik dadanya, jurun Gitu Hutang kehormatan itu apa? Hutang kehormatan itu Dia berhutang dengan cara terformat Gimana? Format dulu, baru ngetahun Gitu Aku ini satu kalimat ya, gue ringkas Nggak usah kalau gitu di sini Gini aja You are Eris 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 My Eris Eris Do I Eris 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 Er به Bebas